selamat menikmati quiz hotel kita akan review ada apa aja ya disini nah ini kamar mandinya jadi kamar mandinya begini dan ternyata kaging eng ternyata kacanya tembus ya baru tau nah ini khas hotel biasanya nah ini ada toilet terus handuk pisau ih dapet hair dryer juga udah begituan ini oke nolbet lah lucu kamarnya nah ini dia nih kamarnya turin ada begini ada begini dan ternyata ada kulkasnya kulkasnya berfungsi ya dan asiknya nih ternyata ada terasnya kita coba padahal ada begini pintu balkon tapi ternyata bisa dibuka coba nah ini ada balkon view nya itu nah ini kalau air jadi sisanya pakai dispenser disini nah kolamnya disana tuh yelah dan yelah 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 di yelah yelah hotelnya ya jadi aku kebetulan ada di lantai tiga itu pas banget dengan jadi selantai dengan kolam renang nanti reviewnya aku bakalan sepil di akhir video ini komor mandi ini lorong-lorongnya eh pas hotel seperti biasa kita mau ke lantai bawah pengen liat-liat ada apa ya di lantai dasar itu ya nah ini pembagiannya ini lantai satu lobby kosmo lantai dua ada meeting room swimming pool smoking gas roomnya oke 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 Tuh, jadi kelebihannya itu parkirnya luas banget Jadi kalau parkir mobil enak Tuh, ke sana ini lagi penuh banget Oke, aku kasih tau hotelnya Peace Ini mobil kita Ini mobilnya Kayaknya suasana lobbynya Asik banget nih Halo, selamat datang kembali di channel ini Tadi aku udah mulai shoot ya Udah shoot-shoot Sekarang aku lagi staycation di sebuah hotel di Semarang Seperti segmen review hotel yang sudah-sudah Nah, kali ini aku mau review hotel Hotel lumayan asik dan menyenangkan untuk staycation disini Lokasinya ada di Semarang, Pengah dan kemana-mana juga deket Dan enak serta nyaman Hotel apa itu Hotelnya namanya tuh Quest Hotel Jadi Quest Hotel ini berada tepat di tengah-tengah Semarang Atau kalian bisa googling dah di mana tepat, lokasi tepatnya Quest Hotel ini Kalau misalkan kalian punya acara atau agenda di kota lama Nah, saya rekomendasikan untuk di Quest Hotel Jadi Quest Hotel ini walaupun berada di daerah Pecinan ya Deket-deket daerah Pecinan Tapi hotelnya bersih Karena Quest Hotel merupakan bagian dari Aston kayaknya sih Untuk rate harganya Kalian bisa cek langsung di Mamaloka Atau marketplace penjualan hotel lainnya Karena kebetulan dapet harga promo waktu itu ya Jadi waktu itu lagi ada promo Traveloka Aku dapetnya Rp150.000 per malam Disini aku stay-nya 2 malam Dan lumayan asik Tapi aku gak pake breakfast Karena berbagai macam pertimbangan Akhirnya untuk breakfast aku sendiri Jadi Rp150.000 itu non-breakfast Tapi untuk harga normalnya aku kurang tau Sempet tanya kemarin itu kayaknya Rp475.000an gitu Atau mungkin kalian punya marketplace penjualan Dan hotel yang lebih murah dari itu Nah itu lebih baik Untuk reviewnya sendiri Secara keseluruhan hotelnya bagus dan nyaman Untuk stay panjang dan long stay gitu Pertama hotelnya bersih Yang kedua hotelnya enak dan nyaman Yang ketiga deket kemana-mana Jadi hotelnya misalkan kalian mau ke Simpang 5 juga deket Ke kota lama juga deket Atau destinasi-destinasi wisata lainnya di kota Semarang Nah kelebihan lainnya Nah ini kenapa kemudian aku pilih untuk tidak pakai breakfast Karena pas di depan hotel itu Di sampingnya ada hotel Ada sebuah soto Nah itu enak banget sotonya Nah itu enak banget Karena awalnya Aku coba-coba ya Jadi sebelum Sebelum stay disini Aku sempat searching dulu Kira-kira Apa yang enak atau kuliner apa yang enak Di sekitar kuis hotel Nah ternyata ketemulah yang namanya Soto di samping kuis hotel Penasaran kan soto apa Nah kalau penasaran Saya anjurkan kalian langsung staycation di kuis hotel Biar bisa ngerasain juga Nilai plusnya Soto di samping hotel Kuis hotel Itu sotonya recommended banget Dan enak banget Nah itulah kenapa kemudian aku gak pakai request sarapan Karena pengen ngerasain ma'em soto disana Nah untuk selanjutnya Review hotel yang lain adalah Hotel ini juga dilengkapi dengan kolam renang Aku juga sudah shoot tadi ya Walaupun kolam renangnya gak gede-gede banget Tapi cukup lah untuk berenang Cebur-cebur atau celup-celup Terus juga ada bar juga Dan tentunya ada restoran juga Nah ada beberapa menu hotel Kalau misalkan kalian pengen pesen makanan Itu langsung pesen makanan ke hotel langsung Oh ya untuk informasi Kalau kalian misalkan Hanya pesen room only seperti aku ini sekarang ini Nah sebenarnya kalian bisa nih Langsung tambah breakfast hotel Nah itu langsung ke restonya Per orang dikenai biaya 50 ribu Nah itu aku rasa masih cukup worth it lah Maksudnya masih cukup lah untuk Misalkan kalian pengen sarapan di hotel Cukup 50 ribu Untuk menunya aku gak bisa shoot ya Karena kebetulan aku gak ambil sarapan Sehingga gak bisa masuk ke restonya Mungkin kalian yang udah pernah Stay di quest hotel dan juga pernah Ngerasain sarapan di quest hotel Kalian bisa spill komen di bawah ini Sehingga bisa bantu teman-teman yang lain Yang pengen stay case-an dan juga menikmati Sarapan di hotel quest hotel ini Oke selanjutnya Ada beberapa hal yang mungkin Di samping kelebihan Ada dong yang namanya Kekurangan-kekurangan Sebenarnya bukan kekurangan Mungkin sedikit catatan untuk quest hotel Yang pertama Waktu aku pesen di Mamaloka itu Jadi aku udah request untuk Di stay di non-smoking area Atau di lantai atas Nah ternyata setelah sampai disini Entah ini non-smoking room atau bukan Tapi di kamar ini tiba-tiba ada Asbak dan agak bau rokok Ya akhirnya aku dapet yang smoking area mungkin ya Tapi karena aku gak ngerokok Jadi ya merasa tidak nyaman aja Nah saat aku request di Apa? Untuk kamar di lantai atas Ternyata aku dapetnya di lantai 3 dong Gak atas-atas banget sih sebenarnya Jadi disini ada Ada lantai 2, lantai 3, 5, sama 6 Ya sebenarnya juga gak atas-atas banget Juga gak bawah-bawah banget Cuman kan pengen dong Menikmati pemandangan dari atas Dan view-nya kebetulan aku view garden Dan lantai 3 ini Satu lantai dengan kolam renang Tadi aku udah shoot Kolam renangnya Jadi sebenarnya juga gak Miris-miris banget gitu Misalkan dapet view Atap tetangga Tapi ya tetep sih atap tetangga Cuman ya mau gimana lagi Namanya juga dapet tiket promo kali ya Jadinya seadanya room aja gitu mungkin Nah Oh iya karena kita masih dalam situasi corona Maka di hotel ini juga disediakan beberapa area Untuk cuci tangan dan hand sanitizer Serta juga untuk Apa? Ditanda-tandai untuk saat nightlife dan semacamnya Apa istilahnya ya? Aku jadi belibet nih ngomongnya Ya pokoknya kalau misalkan Lazimnya hotel-hotel Hotel-hotel yang lain Maka di hotel ini juga diterapkan Misalkan cuci tangan Jaga jarak Dan sebagainya Nah Untuk proses check-in Check-in pun juga Lancar ya Dan di hotel ini Tanpa perlu Tanpa perlu ada Surat antigen atau sertifikat vaksin Jadi kalau misalkan belum vaksin Bisa masih stay Staycation disini Dan juga tanpa perlu menunjukkan surat antigen Tapi Kita harus melakukan check-in via online Sehingga bisa terdata Tamu-tamu yang ada disini Dan itu cukup Enak dan nyaman ya Selanjutnya Karena aku disini sambil kerja juga Nah ini nilai plusnya Disini untuk wifi itu Lancar banget Dan enak ya Jadi kita tidak perlu Tidak perlu Apa Susah-susah Kan ada hotel yang agak susah Dan ribet Untuk masalah wifi ini Nah sedangkan untuk quest hotel Aku rasa udah mantap Untuk wifi-nya Sehingga bisa sambil Staycation dan sambil kerja Selanjutnya Aku mau review juga Untuk misalkan naik lift Naik lift Tanpa akses card Jadi bisa nih Naik turun lift Tapi untuk pintu Semua udah pake Cards Oke Apa lagi ya Kira-kira Oh iya Satu lagi Parkiran Parkirannya itu luas banget Jadi kalian misalkan Bawa mobil Atau bawa kendaraan Nah itu Bisa nyaman Dan enak Tanpa susah-susah Untuk mencari tempat parkir Dan lagi Catatan lagi Untuk quest hotel Yang pengen Misalkan kalian pengen Staycation disini Ada yang unik Yang unik itu adalah Misalkan Kamar mandinya Kamar mandinya itu Kayak ada hordinnya Jadi hordinnya bisa dibuka Jadi bisa kelihatan Kalau misalkan hordinnya dibuka Kalau misalkan mau iseng-iseng gitu Ini lucu Lucu deh Konsep kamarnya lucu Oke Oke Satu lagi Catatan Catatan untuk quest hotel Yaitu adalah Spray Spraynya kayaknya Udah harus diganti ya Dipugar Karena udah kayaknya Udah agak sedikit buluk Udah agak hitam-hitam Sama juga dengan selimutnya Dan juga Aku rasa juga sama Dengan handuknya Jadi untuk handuk Dan selimut Itu kayaknya perlu diganti Dan untuk Perlengkapan mandi Kita dapet ya Dapet perlengkapan mandi Kayak sabun Kayak Sampo Dan semacamnya Juga disini udah ada Hair dryer Jadi kalau misalkan Untuk mengeringkan rambut Tapi sayangnya belum ada setrika ya Ya gitu Oke Selanjutnya aku akan review lagi Tentang Nah disini ada balkon Jadi setiap kamar itu Ada balkon Nah ini yang Lebih Kelebihannya lagi Jadi kalian bisa buka balkon Dan bisa santai-santai Dan menikmati Sambil ngopi-ngopi Gitu di balkon Ini lucu banget Konsepnya Aku suka Stay di Quest hotel Jadi kalau misalkan Kalian Pengen staycation Atau pengen Leyeh-leyeh Goler-goler Selama di Semarang Atau lagi Kebetulan ada Acara di Semarang Nah aku rekomendasikan banget Untuk stay di Quest hotel ini Dan Satu lagi Pelayan Di Petugas Atau Pelayan Atau Staff dari Quest hotel Itu ramah-ramah banget Jadi Pada malam pertama Aku kan Nggak bisa buka Buka kunci ya Jadi Card accessnya itu Kayaknya agak sedikit bermasalah Nah itu langsung Ditangani Langsung ditangani Sama Staff hotelnya Itu ramah banget Dan Dan aku rasa Itu nilai Nilai lebih dari Quest hotel Oke Itu dia mungkin Sedikit review Dari Quest hotel Kita tunggu Hotel apalagi ya Yang Bisa kita review Di lain Kesempatan Nah Jangan lupa untuk Untuk Stay safe Dan Tetap sehat Dan tetap Bahagia Jangan lupa